JARITAN PENUMPANG KECELAKAAN ODONG-ODONG VS TRUK DI BATANG 13 korban dilarikan ke rumah sakit Angkutan odong-odong yang ditumpangi rombongan taksia ditabrak oleh truk di depan Koramil Banyu Putih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat, 22 Maret 2024 Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram at Andreli 48, terlihat dua angkutan odong-odong berwarna merah dan biru Odong-odong merah tampak terguling sedangkan odong-odong biru terlihat ringsek Kecelakaan odong-odong depan Koramil Banyu Putih tulis keterangan pada unggahan Terlihat atap dari odong-odong warna biru terlepas hingga masuk ke ruang sopir truk Terdengar jeritan beberapa penumpang perempuan yang berteriak meminta pertolongan Petugas jaga piket di Koramil Banyu Putih, Hashim, mengatakan bahwa odong-odong itu berisi rombongan taksia dari kecamatan Limpung, Kabupaten Batang Ada sekitar 40 orang yang berada di dalam odong-odong tersebut Kecelakaan itu terjadi ketika odong-odong yang melaju dari arah barat ke timur hendak berbelok di persimpangan jalan Odong-odong itu hendak belok, kata Hashim, Jumat seperti dikutip dari tribun Banyumas Tiba-tiba, truk berwarna coklat menabrak bagian belakang odong-odong hingga ringsek Satu odong-odong yang berada di depan terguling lantaran tersentak oleh odong-odong di belakang Hashim mengatakan bahwa beberapa rombongan taksia mengalami luka-luka Sedikitnya ada 13 orang yang menjadi korban dan dilarikan ke rumah sakit Tadi ada sekitar 3 orang yang mengalami patah kaki, ucapnya Pasalnya, kecelakaan tersebut membuat odong-odong tergencet truk hingga beberapa penumpang terjepit Jangan lelok Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia